ini recoil spring nanti juga ini juga perlu dibersihkan dan diminyaki juga lalu berikutnya kita akan keluarkan boltnya sisa-sisa residu GSR Anda bisa bersihkan seperti itu Anda tidak perlu membongkar trigger unitnya atau trigger groupnya Anda tidak perlu membongkarnya karena kalau bongkar dia akan lebih rumit walaupun Anda tidak perlu membongkarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk jenis senjata lain secara umum sama Cuma kita akan contohkan tekniknya Cara pembersihannya itu tidak jauh berbeda Ini tayangan ini akan menentukan sekali Senjata Anda itu akan awet Tidak akan kearatan Bisa digunakan dalam jangka waktu lama Baik, silahkan untuk menonton tayangan berikut ini Baik, jadi pertama-tama kita akan membersihkan SB1 atau Sabara Rifle di sini Perlu ditegaskan juga dalam video ini Kami akan tunjukkan bahwa senjata yang kami gunakan Tidak ada pelurunya Atau sudah aman Jadi cek Tidak ada peluru Cek Sember empty Dan saya di sini tidak akan trigger down Apa namanya, hammer down Karena ini dalam ruangan Dan untuk membongkar S2 ini juga Anda tidak perlu hammer down Jadi untuk membongkarnya Pin pengunci belakang keluarkan Seperti ini Lalu buka separuh saja seperti ini Hati-hati, dia bisa lompat Untuk recoil springnya Ini recoil spring Nanti juga Ini juga perlu dibersihkan dan diminyaki juga Coil spring Lalu berikutnya kita akan keluarkan boltnya Ini tuas boltnya Atau tuas pengokang Lalu berikutnya Di sini ada rangkaian bolt carriernya Bolt carrier dan boltnya Ini bolt carrier Ini batang pistonnya di sini Ini bagian depan piston Ini kebetulan Apa namanya Sudah cukup kering Nanti bisa mulai diminyaki juga Dan berikutnya kita akan keluarkan boltnya Seperti ini Di dalamnya ada pairnya Hati-hati Jangan sampai hilang Dan bagian Apa namanya Striker Atau pemalunya ada di sini Striker atau firing pin Ini di sini Untuk kepentingan video ini Tidak saya keluarkan juga Karena sebenarnya Kalau kita menggunakan Pembersihkan pembersih yang semprot bisa dibersihkan di tempat tanpa harus melepas pin penahan pin penembaknya Atau pin penahan strikernya di sini Tidak masalah Tidak masalah Jadi Kami biasanya kami menggunakan produk ini Kami biasanya kami gunakan produk ini Ini produk ini juga model semprot Tapi bukan semprot tekanan tinggi Ini tinggal kami semprot saja seperti ini Kami semprot Lalu setelah itu kami sikat Sikat Dipastikan Apa namanya Tidak ada Kerak-kerak yang tersisa lagi Baru setelah itu kami lap dengan lap kering Setelah itu disisihkan Kok tidak diminyakin Nanti Kita meminyakinya Pada saat kita akan merangkainya kembali Akan lebih mudah Jadi Apa namanya Menghindari Kebingungan Ini tadi sudah minyakin belum ya Ini tadi sudah belum ya Seperti itu Padahal sebenarnya Seperti itu pun juga bisa Setelah Anda bersihkan Langsung diminyaki Lalu disisihkan juga bisa Tapi kalau kami biasanya Bersihkan Apa namanya Bersihkan dulu semua Baru pada saat merangkai Itu Baru kami minyaki Tidak masalah Mana saja yang Menurut Anda nyaman Berikutnya Disini kita juga bersihkan Bagian Apa namanya Batang pistonnya Dan Bolt carrier Atau bolt housingnya Kami gunakan semprot Seperti ini Kami semprot Lalu setelah itu Kami sikat juga Bagus lagi Kalau ada semprotan Bertekanan tinggi Seperti ini Pada saat Anda nyemprot pun Kerak-keraknya Sudah pada keluar semua Jadi nyikatnya pun Tidak akan terlalu lama Lalu berikutnya Ini untuk bagian Batang pengokang ini Cukup mudah Dibersihkannya Tinggal semprot Gosok Apkering Nah ini untuk recoil springnya Dan recoil guide rodnya Atau batang pemegang recoil springnya ini Ini juga semprot Seperti tadi Semprot Terus setelah itu Kita sikat Dengan sikat ini saja Tidak usah mewah-mewah Disikat Setelah itu bersihkan Seperti itu Nah Dan pada saat meminyaki Jadi setelah kita selesai Apa namanya Membersihkan ini semua Pada saat meminyaki Anda tidak perlu Banyak-banyak Dalam menaruh minyak Jadi mungkin yang perlu diperhatikan Itu bagian yang saling Bergesekan saja Jadi beberapa tetes saja Baru setelah itu Ratakan dengan tangan Ratakan dengan tangan Kalau tidak sampai basah Jangan terlalu basah juga Karena nanti biasanya Kalau terlalu basah Pada saat penyimpanan Dia akan menarik debu Lebih banyak Jadi Jangan terlalu banyak Jangan terlalu sedikit Pada saat memberian minyak Lalu berikutnya Yang bisa kita perhatikan Yang kita bisa bersihkan lagi Disini Itu Anda bisa cek Bagian mekanisme trigger-nya Oke Apakah mekanisme trigger-nya Disini sudah cukup kering Atau Apa namanya Kotor Anda bisa gunakan Gun scrubber Seperti ini juga Untuk menyemprot Kerak-kerak Yang ada disini Atau Sisa-sisa residu GSR Anda bisa bersihkan Seperti itu Anda tidak perlu Membongkar Trigger unitnya Atau trigger groupnya Anda tidak perlu Membongkarnya Karena kalau bongkar Dia akan Lebih rumit Walaupun Anda bisa membongkarnya Ketika melakukan Pembersihan besar-besaran Tidak apa-apa Yang pasti Perhatikan Disini Apakah ada Retakan-retakan Kerusakan-kerusakan Yang harus Diperhatikan Seperti itu Dan Jangan sekali-sekali Pada saat Anda Membuka seperti ini Ini kan posisi Apa namanya Terkokang Ini kan posisi Terkokang Jangan Sekali-sekali Anda Dry fire Dengan posisi Terbuka Seperti ini Tapi kalau memang Anda harus Dry fire Harus hammer down Tahan Tahan Seperti ini Lalu Tembakan Tidak apa-apa Kenapa Karena ketika Anda Biarkan triggernya Meluncur ke depan Disini Ada Seperti Apa Bagian Dari Carrier Eh sorry Bagian dari Frame Yang ketika Terhantam Triggernya Ini bisa retak Dan kalau sudah retak Berarti Struktur dari frame Anda Atau receiver bawah Anda Itu akan terkompromi Seperti itu Jadi hati-hati Ketika Anda ingin Hammer down Di posisi seperti ini Tahan dulu Kalau tidak mau menembak Berarti Anda perlu Klik ini dulu Nah Baru Pelan-pelan Jangan dilepas Seperti itu Jadi supaya Receiver bawah Anda Lebih awet Seperti itu Nah Baik Itu tadi Untuk bagian Trigger group Nah sekarang ke bagian Laras nih Gimana nih Untuk bagian Laras Nah bagian Larasnya Seperti tadi Kami juga Sudah jelaskan Kami menggunakan Ini Yang 556 Atau Sikat laras Yang 556 Tapi kalau Misalnya Anda berada Di lapangan nih Perlu pembersihan Ceperti Anda bisa pakai Borsnake Seperti tali Sepatu Tadi Nah Seperti ini Nah Sekarang Pertanyaannya Seperti ini SB1 Kalibernya 762 Kali 45 Berarti kita ambil Yang 762 Itu pakai Yang Ukuran 0,30 Inci Ini bisa Untuk kaliber 762 Ya mentok-mentok 792 Atau Bisa juga 300 blackout 300 Remington 300 Winchester Bisa Baik Cara pakainya Seperti ini Masukkan dari Chamber Pada saat Talinya sudah Keluar Anda bisa Tarik Nah Anda tarik Sampai Nembus Seperti itu Setelah itu Anda lihat Dari bagian Chambernya Apakah cukup Bersih Untuk Supaya Lebih maksimal Kami gunakan Ini dulu Kami semprot dulu Bagian Chambernya Sampai bagian Larasnya Seperti ini Setelah itu Baru disikat Nah Sekarang Tadi kami juga Sudah bahas Ini bagian Ekornya Ini lebih besar Atau lebih gemuk Atau didesain Sudah bikin rupa Supaya bisa Apa ya Menarik kotoran Nah Ini ada fungsi lainnya Biasanya Setelah kami Sikat Dengan Borsnake ini Sudah beberapa kali Sudah bersih Dan sudah saatnya Untuk Meminyaki bagian dalam Barrel Atau laras Ini kami biasanya Menyaki bagian Ekornya Jadi pada saat Borsnake bagian depan Atau tengah ini Melakukan pembersihan Ini bagian berikutnya Ini akan Mengangkat kotoran Dan kemudian Bagian ujungnya Itu akan langsung Meminyaki Jadi itu Sikat bersih minyak Dalam satu Gerakan Dalam satu alat Itu makanya Saya lebih Nah Pastikan setelah bersih Anda bisa membersihkan Bagian lainnya Bagian receiver atas ini Anda bisa semprot juga Dengan gun scrubber Atau kalau Nggak ada Anda bisa pakai Brick cleaner Contact cleaner Atau karburator cleaner Tapi ingat Kalau dengan Pembersih lain Itu jangan Sampai terkena Bagian polimer Atau plastik Lama-kelamaan Bisa getas Nantinya Setelah disemprot Anda sikat Kalau perlu Kalau kotoran sudah rontok semua Tinggal Anda lap Dengan lap kering Setelah itu Anda bisa minyaki tipis-tipis saja Di bagian dalam receiver ini Lalu kemudian Sama juga Dengan bagian pistonnya Yang ada di atas Anda semprot Biarkan kotorannya keluar Setelah itu Anda sikat bagian dalamnya Anda bisa pakai Sikat laras Seperti ini Juga bisa Dan baru setelah itu Pastikan juga Segala mekanismenya Masih berfungsi dengan baik Misalnya seperti ini Ini gas regulator Atau regulator gas Di piston Pastikan berfungsi dengan baik Lalu dust cover Atau penutup debu ini Juga pastikan Masih bisa bergerak dengan sempurna Kalau memangnya tidak sempurna Cek dan periksa Apanya yang rusak Apakah mungkin pernya patah Atau mungkin kotor Jadi airnya terganggu Seperti itu Pastikan semua mekanisme-mekanismenya Bersih dan terlumasi dengan baik Nah berikutnya Tadi sudah kita bersihkan Yang pertama-tama disini Anda ambil Ini bolt carrier groupnya Bolt carrier group Dengan pistonnya Disini Kita masukkan boltnya Jadi di dalam bolt ini ada pair Anda harus hati-hati Jangan sampai hilang Ya ini pair yang fungsinya untuk Menahan Apa namanya Strikernya Supaya dia bisa kembali Ketempat semula Caranya Masukkan bolt seperti ini Lalu kemudian putar sedikit Seperti ini Nah Kalau dia sudah bisa berputar Dan bergerak maju mundur Seperti ini Berarti Tidak masalah Dan perhatikan gerakannya Lancar Seperti itu Setelah itu Kita satukan dengan Recoil springnya Dan recoil guide rodnya Seperti ini Juga spring guide rod Pastikan Gerakannya juga bagus Tidak tersendat-sendat Lalu Kemudian kita masukkan ke Bagian receiver atas Dari senjata ini Seperti ini Nah Sebelumnya Anda juga harus pasang Batang pengukangnya Nah Di batang pengukang ini Anda bisa pasang Anda buka dust cover Atau penutup debunya sedikit Seperti ini Lalu Di sini Nah Anda sejajarkan Lubang yang ada di sini Dengan bagian belakang Penutup debu ini Ini untuk memasukkan Batang pengukangnya Seperti ini Setelah masuk Anda lepaskan Penutup debunya Kemudian Anda tinggal dorong Anda dorong Nah Untuk saat ini Anda bisa pasang Bagian depan dulu Pin pengunci Receiver atas Dan bawah Ini bagian depan dulu Anda pasang Harus benar-benar pas Seperti ini Baru setelah itu Tekan bagian belakang Pastikan semuanya sejajar Kemudian turunkan Seperti ini Kokang sedikit Lalu dia akan turun Dan Pengunci belakang Nah Dalam melakukan cek fungsi Ini agak sedikit berbeda Kalau ini caranya juga Sebenarnya Hampir sama Tapi ada beberapa perbedaan Pertama Kena kokang Lalu tempatkan Posisikan Kunci senjata Atau kunci aman Pada posisi S Atau save Lalu pastikan Ketika picu ditarik Hammer tidak akan jatuh Dan Sebelumnya jangan lupa Untuk memastikan Tidak ada peluru Di dalamnya Dan kemudian Kita geser Selektornya Ke posisi 1 Jadi single shot Lalu kemudian Tarik picunya Harusnya hammer down Nah Sambil Menahan Picunya Anda kokang Anda kokang Kemudian dengarkan Reset trigger nya Nah Itu berarti Single shot Dan trigger reset Sudah bekerja dengan baik Kemudian posisikan Selektor pada 3 Atau rentet Anda tembakan Bisa Kemudian Kokang Sambil menahan picu Jadi ini tidak ada trigger reset Jadi ketika Anda lepaskan jari Anda Tidak akan bunyi klik Atau trigger nya tidak akan reset Anda dengarkan Tidak bunyi Jadi itu sudah Benar Jangan lupa posisikan Ke posisi save kembali Dan senjata ini sudah siap Untuk disimpan Atau digunakan lebih lanjut Seperti itu Nah Berikutnya Ini mengenai magasin juga Untuk magasin pada intinya sama Seperti laras pendek Jadi Anda tidak harus Membongkar magasin Untuk melakukan pembersihan Yang penting Ketika Anda melakukan latihan Anda kan bisa Mendiagnosis Kira-kira masalah Yang ada di magasin Anda Seperti apa Baru Anda bisa tindak lanjuti Dengan menservisnya Atau membongkarnya Untuk pembersihan Jadi tidak harus dilakukan Ketika Anda melakukan Pembersihan lapangan Seperti itu Jadi Itu saja Video untuk hari ini Semoga kita semua Diberikan kesehatan Dan selalu Diberikan keberkahan Terima kasih Dan karena itu Terima kasih Jangan lupa like Share Comment Dan tentunya Share Bersama Youtube Agus Dewan Esa Hema Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih